Intro Pelita Perjanjian Yang Tak Terpadamkan bagian ke-39 Kehidupan Pelarian Daud bagian pertama Shalom saudara kita akan lanjutkan kisah kehidupan Daud yang dituntun Tuhan sehingga pada akhirnya Daud menjadi seorang yang hatinya sama dengan Tuhan berkenan kepada Tuhan dan yang melakukan segala kehendak Tuhan Daud tidak serta merta atau tiba-tiba menjadi seorang yang luar biasa beriman tapi Tuhan memproses Daud dengan luar biasa khususnya melalui 10 tahun masa pelarian dirinya dari Raja Saul yang ingin membunuhnya selama 10 tahun terus menerus bukan karena Daud bersalah kepada Saul sehingga dia mau dibunuh tapi karena Saul iri dengki kepada Daud Tuhan izinkan ini semua terjadi kepada Daud agar hidup Daud diubah menjadi berkenan kepada Tuhan yang artinya hati Daud disamakan dengan hati Tuhan dan bisa melakukan segala kehendak Tuhan ini semua adalah proses mutlak yang harus Daud lalui untuk mempersiapkan Daud menjadi Raja Israel yang memerintah umat Tuhan dalam pemerintahan Tuhan Daud yang sebelumnya diurapi sebagai Raja di umur sekitar 15 tahun lalu selama 5 tahun dia kerja bagi Saul di Istana Raja jika Daud langsung menjadi Raja tanpa proses pelatihan selama 10 tahun ini pastinya Daud tidak akan bisa menjadi Raja yang memerintah umat Tuhan dengan benar jadi pemeliharaan Tuhan kepada Daud ini adalah pemeliharaan Tuhan kepada kita semua Tuhan mau menjadikan kita semua imamat yang rajani yang memerintah bersama-sama Tuhan sebagai Raja-Raja kecil di bawah Raja segala Raja yaitu Tuhan kita maka dari itu Tuhan harus memproses kita semua terlebih dulu sehingga memulihkan kehidupan iman kita semua menjadi seperti Daud yang berkenan dan melakukan segala kehendak Tuhan kita mutlak perlu ini karena kita yang jatuh dalam dosa ini sudah kehilangan rupa dan gambar Tuhan yang adalah firman Alkitab mencatat kehidupan pelarian Daud dengan sangat terperinci pelariannya dimulai sekitar 10-20 SM tidak lama setelah Daud membunuh Goliat dalam tahun-tahun pelarian Daud Daud menghadapi banyak hal yang tidak menentu dan mengalami banyak kesusahan Tuhan mengizinkan Daud mengalami ini semua agar di kemudian hari ketika dia menjadi Raja Daud bisa mengerti kesusahan-kesusahan yang dihadapi oleh orang-orang lain, oleh bangsanya, oleh rakyatnya dan bisa mengatasi segala kesulitan apapun sehingga Tuhan izinkan Daud mengalami berbagai macam segala kesulitan yang dia harus hadapi dan pada akhirnya Tuhan menyelesaikan Tuhan memberi jalan keluar kepada segala kesulitan apapun untuk pertama kali dalam sepanjang sejarah dunia ini penulis buku Pendeta Abraham Pak menyusun rute pelarian Daud dengan detil dan akurat beserta makna-makna rohani yang sangat-sangat penting untuk kita semua yang sedang Tuhan proses seperti Daud ini kita akan lihat total tempat pelarian Daud yaitu ada 16 tempat dan ini dicatat di 1 Samuel pasal 19 sampai 2 Samuel pasal 1 16 tempat ini mengajarkan secara rohani untuk kita bahwa tempat-tempat perlindungan dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada umatnya, saudara dan saya jadi 16 tempat perlindungan yang Daud terima ini secara rohani maknanya adalah tempat-tempat perlindungan Tuhan bagi kita hanya Tuhan yang adalah tempat perlindungan sejati kita sekarang kita akan lihat tahap pertama dari pelarian Daud ini mulai dari tempat yang pertama Rama sampai tempat yang ketujuh Hutan Keret dari 1020 SM sampai 1018 SM tahap pertama ini sekitar 3 tahun di tahap ini pengejaran Saul sangat ganas sehingga Daud sepenuhnya tenggelam untuk mencari tempat-tempat perlindungan dengan sepenuh hati kekuatan bayangkan jika seorang yang dikejar-kejar untuk dibunuh oleh pembunuh maka orang tersebut tidak bisa memikirkan dan melakukan apa-apa lagi selain menyelamatkan nyawanya kan saudara ini yang terjadi dengan Daud di tahap pertama ini ada terjadi peristiwa pembunuhan massal terhadap 85 imam di Nop 85 imam di Nop dibunuh dan di tahap pertama ini orang-orang mulai berkumpul mengikuti Daud di tempat yang kelima pelarian Daud yaitu di Gua Adulam sekitar 400 orang berkumpul dan terbentuklah sebuah komunitas yang besar yang dipimpin oleh Daud sejak itu Daud tidak sendirian melainkan diikuti oleh banyak orang ini di kemudian hari pemimpin-pemimpin Israel yang sangat penting berasal dari orang-orang ini mereka ini tinggal bersama dan setia kepada Daud sampai akhir bahkan setelah banyak orang meninggalkannya di waktu krisis dari sini kita sudah bisa melihat bahwa kehidupan pelarian Daud ini adalah periode berkat yang Tuhan persiapkan untuk kemenangan akhir kita akan lihat secara rinci setiap tempat perlindungan Daud ini yang pertama Rama arti dari Rama adalah tempat tinggi lokasinya 8 km di sebelah utara Yerusalem ini mengajarkan kita Tuhan yang tinggal di tempat yang tertinggi adalah tempat pelarian sejati bagi kita tempat perlindungan sejati kita ayub 25 ayat 2 kekuasaan dan kedasyatan ada pada dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi jadi ceritanya Mikal istri Daud membantu Daud melarikan diri dari Saul yang ingin membunuhnya dengan menurunkan Daud dari jendela setelah itu Daud melarikan diri ke Rama karena disana Nabi Samuel ada di Rama Daud menceritakan segala yang dilakukan Saul kepadanya Daud bersama-sama Samuel tinggal di Nayot dekat Rama Saul mendapat kabar bahwa Daud ada di Nayot dan dia mengirim utusan untuk membunuh Daud Saul mengirim orang-orang suruhan sebanyak tiga kali untuk menangkap Daud tetapi semuanya kembali sambil kepenuhan atau bernubuat seperti Nabi lalu Saul sendiri juga pergi ke Nayot dan dia juga kepenuhan atau bernubuat seperti Nabi sampai dia tiba disana ketika Saul datang ke hadapan Samuel dikatakan ia atau Saul pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman dalam keadaan Saul yang seperti ini Daud melarikan diri dari Saul perbuatan Saul yang menanggalkan pakaiannya ini menunjukkan bagaimana di kemudian hari ia akan dilepaskan dari tahtanya Saul yang seharusnya menyadari bahwa ia tidak dapat menghentikan pekerjaan Tuhan dan bahwa bukan kehendak Allah untuk ia membunuh Daud namun Saul tidak menyerah dengan rencananya untuk membunuh Daud lalu kita akan lihat tempat perlindungan Daud yang kedua yaitu Gibeah Gibeah ini adalah kota milik suku Benyamin ini adalah kampung halaman Saul yang di kemudian hari setelah Saul menjadi raja ini dijadikannya sebagai ibu kota arti dari kata Gibeah adalah bukit atau gunung kecil Daud meninggalkan Samuel dan melarikan diri lagi dari Nayot Rama ke Gibeah untuk mencari Yonatan putra Saul arti dari nama Yonatan adalah Tuhan lah yang telah berikan Yonatan pernah mengikat perjanjian dengan Daud karena dia mengasih Daud seperti dia mengasih dirinya sendiri saat itu Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya, baju perangnya, pedang, panah, dan ikat pinggangnya ini semua diberikan kepada Daud Daud berhasil lolos dari usaha-usaha Saul yang ingin membunuhnya hidup Daud selalu ada dalam bahaya maut Daud berkata kepada Yonatan hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut Yonatan memberikan Daud bantuan yang besar dalam situasi yang sangat genting saat itu Daud dan Yonatan mengikat perjanjian untuk saling melindungi satu sama lain perjanjian mereka adalah Yonatan berjanji melindungi Daud Daud berjanji melindungi Yonatan dan keturunan Yonatan di masa mendatang di saat festival bulan baru Saul dan keluarga makan dalam perjamuan bersama Saul sadar bahwa Daud yang seharusnya ada datang dia sudah tidak datang selama dua hari lalu Saul memerintahkan untuk membawa Daud ke hadapannya dan dia ingin membunuhnya Yonatan membela Daud dan berbicara mewakili Daud karena ini Yonatan nyaris mati dibunuh Saul Saul melemparkan tombak untuk membunuh Yonatan tapi meleset Yonatan menyadari situasi darurat bahwa Saul hendak membunuh Daud maka Yonatan memberi tanda kepada Daud yang sedang bersembunyi dan melalui tanda panas sesuai dengan janjinya sebagai tanda terima kasih kepada Yonatan yang telah menyelamatkan hidupnya Daud sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembahnya tiga kali kepada Yonatan dan mereka bercium-cium dan bertangis-tangisan namun Daud lebih lagi Yonatan telah menghargai hidup Daud seperti hidupnya sendiri dan melakukan apapun yang dapat dilakukannya Yonatan menghibur Daud yang melarikan diri sambil dia menekan kesedihannya dan menenangkan Daud sambil berkata pergilah dengan selamat bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya setelah itu Daud dan Yonatan bertemu terakhir kalinya di sebuah hutan di padang gurun Ziv Yonatan memberikan kekuatan dan penghiburan besar yang tidak terhitung kepada Daud seperti arti nama Yonatan Tuhanlah yang telah berikan Tuhan memberikan Yonatan kepada Daud sebagai hadiah kasih karuni yang besar dan istimewa bagi Daud Yonatan adalah sosok yang berharga seperti dirinya sendiri Yonatan adalah anak Saul jika Saul mati maka Yonatanlah yang berikutnya menjadi raja tapi Yonatan menyelamatkan Daud dari bahaya dan mengakui bahwa Daud akan menjadi raja bukan dirinya Yonatan bisa seperti ini karena dia sadar bahwa inilah kehendak Tuhan sebaliknya raja Saul dia menolak kedaulatan Tuhan ini melawan ketetapan Tuhan sehingga sangat ingin membunuh Daud Yonatan percaya dan bersandar sepenuhnya pada kedaulatan Tuhan dan hanya memikirkan keselamatan Daud cinta Yonatan kepada Daud lebih ajaib daripada cinta seorang perempuan cintanya mengatasi seluruh kondisi dan situasi tidak berubah dari awal sampai akhir serta tidak ada sedikitpun dusta cinta yang seperti ini mustahil jika tanpa iman Yonatan adalah orang yang memiliki iman yang besar di kemudian hari ketika Yonatan mati bersama dengan Saul ayahnya di dalam pertempuran di Gilboa Daud meratapi Yonatan dengan menyanyikan ratapan nyanyian busur Daud membayar kembali kebaikan Yonatan dan menjaga janjinya dengan mengasihani Mephiboset anak Yonatan jadi melalui tempat pelindungan yang kedua Gibea ini Tuhan menganugerahkan tempat pelindungan kepada Daud melalui Yonatan seperti arti Yonatan Tuhanlah yang telah berikan Tuhan menganugerahkan Yonatan ini kepada Daud ini Tuhan yang berikan sehingga Daud terlindungi lalu kita akan lihat tempat pelindungan Daud yang ketiga yaitu Nob Nob adalah kota yang terletak satu kilometer arah timur laut dari Yerusalem kota ini juga disebut kota imam arti Nob adalah tempat tinggi, bukit pengorbanan hari ini kita harus menerima perlindungan Tuhan yang bagaikan Nob, tempat tinggi, bukit pengorbanan ini semua menu buatkan tentang Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib di bukit Golgotha menjadi korban penebus dosa-dosa kita Yesus yang bangkit di hari ketiga dan diangkat dalam kemuliaan dan duduk di sebelah kanan tahta Allah di tempat yang tinggi kita dianugerahkan Tuhan tempat pelindungan sejati yaitu Yesus Kristus yang berdiam di tempat yang tertinggi dalam krisis besar ini Daud melarikan diri ke Nob di Nob ada imam dan tempat kudus di mana korban persembahan dipersembahkan kepada Tuhan maka Daud hendak menanyakan kepada Allah mengenai masa depan saat itu imam Ahimelek kaget ketika bertemu dengan Daud yang sendirian karena Daud adalah menantu raja sekaligus pahlawan Israel tapi kenapa datang sendirian tanpa pendamping Ahimelek menjadi takut, gelisah, dan gemetar karena ini maka Ahimelek berkata kepada Daud mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau Daud menyembunyikan fakta kalau ia sedang melarikan diri dan menjawab bahwa ia datang sendirian karena raja telah menugaskan sesuatu hal yang rahasia kepadanya Daud berbohong karena egois Daud pikir kalau Ahimelek tahu bahwa ia sedang melarikan diri dari Saul maka Ahimelek tidak akan membantunya karena takut akan pembalasan Saul Daud khawatir seperti ini Daud meminta roti dan pedang Goliat dan Ahimelek memberikannya saat itu ada seorang pengawas atas gembala-gembala Saul yang namanya Doek di kemudian hari Doek melaporkan mengenai pertemuan Daud dengan imam Ahimelek di Nob akibat dari ini Ahimelek dan para imam dituduh atas pengkhianatan maka Saul membantai kota Nob dengan pedang laki-laki, perempuan, anak-anak termasuk anak yang menyusu, lembu, keledai, dan domba dibunuhnya dengan brutal Saul menyuruh hamba-hambanya untuk membunuh para imam tapi hamba-hamba Saul tidak ingin membunuh para imam mereka tidak berani jadi Saul memerintahkan Doek untuk membunuh 85 imam demikianlah perkataan bohong Daud menjadi penyebab bencana dan banyak darah yang ditumpahkan dari orang-orang yang tidak bersalah ini melalui ini kita belajar bahwa kita harus sungguh-sungguh percaya kepada perlindungan Tuhan dan menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan menyerahkan sepenuhnya kepada seluruh cara pemeliharaan Tuhan kepada kita yang melindungi kita dengan mutlak dengan tidak memakai pikiran dan cara sendiri yang mengakibatkan hal-hal yang sangat fatal Tuhan Yesus memberkati sampai bertemu di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.